di arena 24 gaspon warok kita gas lagi buahnya gimana buah kalau buah pisang soalnya biasanya orang ada yang kasih pepaya loh ada yang paya ada yang saw pisang masih utamnya pisang ada ada seringannya ceringannya kalau dia enggak cuma pisang burung rumahan romba kita nyolok di kelapa burung rumahan Oh dapet nah ini awal dapetnya burung rumahan gacor gacor terus kita ambillah kita polis rawat seminggu jangan lupa subscribe channel arena 24 like comment share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama gua nggak ketemu sama Bang Malik anak ujung aspal berapa tahun kita nggak ketemu hampir aja tujuh tahun dulu ya jadi dulu ada yang namanya di ujung aspal kan ujung aspal BC ya besok anak-anak iseng bikin tuh masih ada masih 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 ya masih iya dan gue seneng banget ternyata dia sekarang punya jagoan karena dulu awal-awal kita main pada bego bareng ya go bareng goblok bareng asal bawa burung punya duit buat tiket berlangkap aja ya terus gini terakhir-terakhir ini Bang Malik ini bawa si cahijo namanya warok warok ini burungnya mohon maaf nih nggak bisa diablok bro karena Mama nanti mau satu sesi lagi satu sesi lagi nggak bisa main ablak nih burung tadi kenapa pertama tadi pertama lawannya nggak ada ngetrok jadi dia nggak mau oh daun pinggir dia kalau lawan makin ngetrok makin enak masih ketemu burung yang ganas juga harus dia kalau ketemu yang enak buangan enak ngetrok makin enak gayanya dia ngetrok 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 abis lagi juga kalau dia nggak nyepah volume nggak keluar nyepah nyepah kayak murai gue gue banyak nyara burung nih gue juga dulu pernah punya hijau agak lumayan nggak pernah nyepah perasaan gue makanya kita juga ini lihat hijau dimana-mana nggak ada nyepah cuma ini doang dia selalu nyepah dua kali nyepah di atas udah warok kenapa namanya warok itu awal mula warok dari temen yang ngasih nama kalau nggak jalan sekali jalan udah nama warok Alhamdulillah sampai sekarang kita moncat terus settingannya dia settingan dia rendah main rendah kita jangkrik tiga ulert dua setiap hari jangkrik dua eh jangkrik tiga ulert dua pagi sore sama misalnya minggu mau main satunya ada nggak ada begitu aja mandi mandi sehari dua kali berarti kuncinya ada di mandi juga ya kalau kunci di mandi soalnya kan orang ada yang main hijau cuma sekali doang sekali jadi dua kali dua kali mau berangkat mandi mandi dulu mandi dulu suaranya suara dia kalau materi lima lima lagu burung yang lancu dia buangnya lima lagu setiap hari ngetrok kita ganti apa ganti dia buangkan sesuanya kalau anak-anak bisa tengkek bisa tungkauan silili sama burung-burung gak siap wah gua gak nyangka lama gua gak ketemu lu denger denger ini warok ternyata sudah melalang buana lah ya melalang buana dia nyepah itu itu udah lu lihat dia waroknya karakter nyepahnya memang dari awal enggak awal nggak awal main tuh belum tahu pas tau dia nyepah dua kali nyepah kita gak tahu yang pertama gak enak keduanya di nyepah kita gantung oh nyepahnya kayak murah gitu sama kayak bulet bulet makanya ini burungnya paling gampang ngurusnya nah birahi pun normal enggak lama cuma tigari normal tigari normal dia kalau birahi gimana sih kalau birahi dia gembung kayak 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 kena dingin gitu ya cuma tigari tigari doang udah buahnya biasa gimana buah kalau buah pisang toko 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 pisang toko 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 cuma pisang berapa lama burung hampir 2 tahun 2 tahun sebelum ini lu punya burung apa yang moncar sebelumnya kacar ada emang ada tuh masih ada udah gak ada udah habis tinggal ini dah hehehe hehehe gue gak nyangka dia punya burung bagus kuncinya berarti di mandi di mandi dong dan settingan rendah berarti settingan kalau gue bilang sih settingan lapar lah ya apa karena ada kan itu ketika di lapangan mau main kan dibom kenceng kenceng sampai dia berhenti berhenti makan selot hongkongnya kalau dia gitu dia naik tinggi nahan gak mau bongkar kolumen juga tipis makanya kita coba awalnya pernah main tinggi pas main rendah udah semuanya di rendah ya main rendah berarti harian aja harian aja dulu gue pernah punya ijil juga dan temen-temen main ijil itu biasanya masih ada doping laistanya mungkin gak banyak juga ya itu biasanya 5 atau 7 tuh kroto yang bulat-bulat itu jadi sama sekali dia gak pakai keroto gak pakai apa doping kalau doping pernah pakai sekali jamu oh jamu hasilnya hasilnya ya begini dia pakai jamu enggak sekali kita kasih jamu karena bulu awal ngembak 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 maka jamu gak rapih tapi sekali doang sekali tidak pakai jamu lagi pakai lagi apa ya begitu ya jamu-jamu di warung banyak apa tuh kita biasa pakai yang manusia madu sama jeruk madu rasa mungkin ya sama jeruk kita terus kita aduk sama madu udah ke tempat minum masih pelan-pelan bro korek-korek soalnya begini banyak orang juga pakai maduan dipisang ya dipisang banyak ada yang juga madu tok madu afi ditambahin sedikit di sambil minum ya minum tapi kalau kita enggak ya kalau kita ke seringan pakai itu burung nggak bener Oh ya juga setiap hari sebulan kali mungkin enggak awal dulu aja sekali dong aneh burung mana ya burung dana kita ngasih ya buat apa lagi ya pernah ditawar orang pernah ditawar sampai berapa kalau harga masih berapa ya kita enggak inilah masih sembunyi-sembunyi tapi ada rencana mau dijual mungkin Oh enggak 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 betul-betul mainan aja ya kalau burung gimana ya paling gampang lah daripada yang lain kita punya ini cuman tiga ada yang dua susah paling gampang banyak main hijau terakhir ya kalau Lung awal situ면 Ijo dulu kan yang main ijo gua helon goyok ada peri murai lahbet lu kacer kacer kacang-kacang juga Almarhum kacermurai ngurai ingin penyata game dia punya jagoan Bawang Malik eh dan ya makanya tahu nggak tahu ini dapat ke gimana itu awal si burung rumahan muka burung lomba kita nyolok di kelapanya burung rumahan Oh dapet nah ini awal dapetnya burungan gacor gacor terus kita ambillah kita polis rawat seminggu kita tahu karakternya dia awal kita ganteng dibis-bis membak kita main jemur main mandi dah ada mandi dua kali jemur kuat nggak kuat hijau rata-rata hijau rata-rata jemur kuat kalau nggak jemur kuat jadi di bus pagi jam berapa mandinya kalau mandi kita mau lomba kita tentu seharian nggak lomba juga kita harian juga dirumah nggak lomba sih jam 11 kita retin jam 11 mandi jam 11 sorenya jam sore kita mandiin jam 5 sampai kering ya tuh sampai kering ablak di murah enggak bodoh jauh petanakan lo ininya juga mandinya kan kan kalau mandi panak banget yang sampai enak sampai bener-bener basah di masalah hijau bro kalau udah kena mandi umum enak lagi juga dia kalau mak kirahi kalau hijau rata-rata jirai nggak ada yang mau mandi kalau dia masih mau masih enak makanya paling enak lah ngurun ini cepet eh tawaran dapat lahir ketika tawaran ada ada nyampe 20 30 40 belum 20-an ya semuanya kita sayang ya jangan lalik dan dijualnya biar indah ngamen-ngamen kita kemana aja ya enggak pernah dong ini suaranya Pak sakit kopi gua bersih-bersih kalau suara itu gari-gari nyepah mungkin makanya didodoh berapa minggu belum benar kita lihat jantung itu belum nyepah ini makin gandong kondisi juga makanya nih kita sambilin lagi belum nyepah tadi nggak nyepah kalau nyepah tapi kalau nggak nyepah juga bisa kan nggak bisa cuma kurang maksimal kerjanya kurang kuas kita lihat jadi diperhatikan tuh lu ngelawat ijo selama ini mungkin rasa kurang 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 hasilnya nyepah itu tolong diperhatikan tapi nggak semua juga itu bisa nyepah eh iya iya kalian aja kalau kamu bisa ngeluh dia nyepah yoh itu taunya pas ganteng main keduanya kita buka merodong kita mau setting lagi maka di nyepah burung udah enak hutan setting kaya kenaya datang mutlak satu ya mungkin memang karakter unggas ya karakter burung nyepah tuh mungkin ada ya cuma mungkin apa intensitas nyepahnya tuh nggak seperti kacer penyakit murah aja kan setiap harganya Pak lagi juga di jenis karena orang bilang nyepah kenyangan biangnya sehariannya romba itu sama tiga gimana mau kenyangan tapi nyepahnya ada nggak papa berupa buka gupalan jangkrik 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 belakang klub itu lagi dengan apa ya ini ngapur pakai pur makanya ada orang susah ngapur ini paling gampang ngapurin ngapur 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 sop 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 tapi ada juga ada yang bilang juga ngeputus tabir dirahi enggak juga yang di rumah dua ngeputus enggak biasa kita coba pun makan sebentar 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 dimasakan dua ada males kalinya sih alhamdulillah mau ngapur bareng enak jadi ternyata kita ngerawat burung itu setiap burung walaupun burungnya sama 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 cuca hijau itu memang karakter mereka beda-beda ya dan semoga di video ini bisa menjadi salah satu referensi lah buat temen-temen yang selama ini kesulitan mencetting cuca hijau mungkin dengan cara ini bisa bisa cobalah tapi enggak harus seperti ini cuma kan ternyata Bama-bama ini ada tiga ini paling gampang enggak 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 ada yang jago lah menurut-menurut gua bahwa di burung Tenggara karena memang bagaimana kita bisa memahami yang tepatan terburu-buru banget 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 hari ini gue seneng banget bisa sharing-sharing berbagi cerita buat nonton Arena 24 dan untuk teman-teman yang belum like subscribe segera dong di subscribe dan warok nanti kita lihat aksinya di sesi kedua Bama ya ke risiko maaf luar biasa thank you thank you terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton